Saat di dunia ada kalanya Yesus mengambil posisi sebagai manusia dan ada kalanya Yesus juga mengambil posisi sebagai Tuhan Nah ini, jadi Yesus itu saat di dunia ini dia punya peran, dua peran Kadangkala Yesus berperan sebagai Tuhan Kemudian kadangkala Yesus berperan sebagai manusia Contohnya apa? Yesus berperan sebagai Tuhan, dia melakukan mujizat Nah itu sendiri saya melakukan mujizat, manusia juga bisa bikin mujizat Hanya Tuhan yang bisa bikin mujizat Jadi kalau Yesus melakukan mujizat, itu bukan dirinya, tetapi ketuhanannya Yesus Kemudian Sisi lain kemanusiaannya Apa? Yesus makan Yesus makan gak? Makan di manusia Yesus bisa merasa sakit gak? Bisa 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 lapar gak? Bisa Bisa Ketika lapar Yesus makan Nah Itu sisi kemanusiaannya Amin? Amin Tapi Tuhan lapar gak? Tuhan Tuhan gak pernah lapar Karena Tuhan tidak Tidak makan makanan jasmani Tidak Tuhan itu roh Amin? Jadi Yesus itu Tuhan, tapi dia juga manusia Artinya gini Tubuhnya manusia itu Yesus, tapi dalamnya itu Tuhan Yesus makan, yang makan itu ya tubuhnya Yesus, kemanusiaannya Ketuhanan itu tidak makan Kalau ketuhanan itu makanannya apa? Ya makanannya adalah rohani Amin? Amin Jadi untuk melihat Yesus itu harus melihat dari dua posisi ini Melihat Yesus sebagai Tuhan, kemudian melihat Yesus sebagai manusia Kadangkala Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan Kadangkala Yesus memposisikan dirinya jadi manusia Ketika Yesus makan terlihat sekaya salib, dia menangis gak? Dia mencerit gak? Kesakitan gak? Kesakitan Kesakitan Berarti Siapa itu yang disalib? Yang disalib itu adalah kemanusiaan Apa Tuhan bisa sakit? Enggak bisa Yang bisa sakit adalah kemanusiaan Yesus Ketika Yesus mati di atas kemanusiaan Yesus Itu sedang Sedang Apa Memposisikan kemanusiaannya Amin? Kemanusiaannya Tapi di satu sisi Ketika Yesus melakukan mujizat Menyembuhkan orang Orang mati di hidupkan Itu kayak ke Tuhanan Yang tampil di sana Jadi harus selalu melihat dua sisi ini Dalam diri Yesus Dia Tuhan Tapi dia juga manusia Kalau dia mati Berarti yang mati adalah kemanusiaannya Tuhan tidak pernah mati Tuhannya orang Kristen tidak pernah mati Tuhannya orang Kristen tidak pernah mati Karena Tuhan itu hidup Kekal selama-lamanya Ala itu kekal selama-lamanya Kalau Tuhan mati Itu bukan Tuhan namanya Masa Tuhan mati Nah Yesus mati Data sekalian salib Yang mati kemanusiaannya Nah Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan manusia Manusia Tuhan Tubuhnya manusia Tetapi Dalamnya adalah Ilahi adanya Karena Yesus Lahir di dunia ini Dari Roh kudus Dikandung oleh Maria Bukan hasil Hubungan suami istri Antara Yusuf Dengan Maria Bukan Itu dari Roh Allah Roh kudus Dibungkus Dalam daging Itulah Yesus Nah Yesus berdoa kepada Bapak Bapak Yesus berdoa Bapak Jika Boleh Biarlah cawan ini berlalu Yesus kan berdoa di Dimana itu? Di taman Getsemane Ada orang bilang Yesus berdoa kepada siapa? Kalau Yesus Tuhan Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri Ini Banyak orang tidak mengerti Amin? Yesus sedang memposisikan dirinya Manusia Dan dia berdoa kepada Bapak Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ajaran mana itu? Tidak ada ajaran itu Ajaran sesat itu Tuhan berdoa kepada Tuhan Yesus berdoa Kepada Bapaknya Yesus kan Tuhan Kemanusiaannya yang sedang berperan Waktu itu Ketuhanannya Tidak berperan waktu itu Karena Yesus Sebagai manusia Dia menampilkan kemanusiaannya Dan ketika Yesus sebagai Keilahiannya Ketika Yesus dibunuh Dikubun Yesus mati enggak selamanya? Enggak Dia bangkit lagi Itu keilahiannya Mulai bekerja di situ Amin? Oh alam maut Tidak bisa berkuasa Menahan Yesus di alam maut Yesus hidup Apa? Tuhan itu hidup Masa? Mati selamanya Kemanusiaannya Dihidupkan Oleh Tuhan Amin Amin Kemudian Yesus Di dalam Yohanes Pasal 8 Kalau baca disana Yesus bilang Aku sudah ada Sebelum Abraham ada Yesus bilang Aku sudah ada Sebelum Abraham ada Abraham Itu Tahun berapa? Abraham kan Perjanjian lama Yesus kan Perjanjian baru Tapi Yesus bilang Aku sudah ada Sebelum Abraham ada Ini maksudnya Yesus apa? Yesus sedang Membicarakan Tentang Keilahiannya Keilahiannya Ketuhanannya Kealahannya Jangan macam-macam Yesus Gitu Amin Yesus lahir Jangan Perjanjian baru Lahir sebagai manusia Tetapi Yesus sudah ada Sebelum Dunia ada Yesus Sudah ada Cuma Dia menjadi Dalam Rupa manusia Dilahirkan Itu Ketika Di awal Perjanjian baru Ini Dasyat Tuhan kita Amin Puji Tuhan Ini Perbenaran yang luar biasa Baca Siapakah Roh Kudus Allah adalah Roh Roh itu adalah Roh Kudus Jadi Roh Kudus itu Adalah Allah Tadi kan Siapa itu Yesus Kita tadi Sudah belajar Kemudian Siapa itu Allah Kita sudut Belang Sekarang Siapa itu Roh Kudus Roh Kudus itu Adalah Allah Amin Roh itulah Roh Kudus Jadi Roh Kudus itu Allah Allah itu kan tiba Kelihatan Amin Allah itu Roh Roh itulah Roh Kudus Amin Amin Di dalam Yohanes 4 Ayat 23 Berkata Allah itu Roh Itu Roh Allah itu Roh Siapa itu Roh Kudus Ya Allah Itu Amin Ketika Ketika Yesus Sebelum Naik ke sorga Dia bilang Aku akan mencurahkan Rohku Kepada Panusia Roh Kudus itu Diberikan kepada Setiap orang Supaya Roh itu Allah itu Yang Menguasai Seluruh Bukit Amin Jadi Roh Kudus itu Adalah Pribadi Bukan Sekedar Kuasa Jadi Pribadi Itu Bicara Bergerak Melihat Kuasa Roh Kudus Itu Adalah Pribadi Ada Ada Orang Yang Mengajarkan Yang Mengatakan Roh Kudus Itu Bukan Pribadi Ada Yang Bilang Roh Kudus Itu Hanya Kuasa Salah Ada Yang Bilang Roh Kudus Itu Tenaga Aktif Allah Hanya Sekedar Itu Salah Roh Kudus Itu Pribadi Pribadi Artinya Seperti Gila Bisa Merasakan Bisa Bercara Pribadi Bisa Melihat Dia punya Kehendak Itu Roh Kudus Kalau Sekedar Kuasa Itu Bukan Pribadi Kalau Sekedar Kuasa Kalau Sekedar Tenaga Itu Bukan Peribadi Rok Kudus Itu Bukan Sekedar Kuasa Bukan Tapi Dia Pribadi Berarti Kalau Pribadi Kita Bisa Ajar Ngobrol Rok Kudus Bisa Kita Harus Panggil Rok Kudus Terima Kasih Aku Menyembang Rok Kudus Selam Ini Yang Kita Tahu Hanya Tuhan Terima Terima Kasih Bapak Terima Kasih Jarang Orang Bila Rok Kudus Terima Kasih Ini Kita Harus Kita Harus Mengenali Pribadi Rok Kudus Yesus Sekarang Gimana Yesus Sudah Naik Ke Sorga Dia Memberikan Rok Yesus Bilang Apa Aku Tidak Membiarkan Engkau Piat Aku Tidak Meninggalkan Engkau Sendirian Tapi Aku Akan Memberikan Seorang Penolong Bagimu Itu Rok Kudus Dia Yang Menyertai Kamu Setiap Hari Berarti Sekarang Bersama Kita Rok Kudus Bukan Yesus Yesus Sudah Naik Ke Sorga Tapi Dia Berikan Rok Kudus Amin Berarti Sekarang Ini Yang Kita Ajar Rok Kudus Terima kasih Amin Kalau Kita Mau Kepada Pergumulan Apa Kita Panggil Rok Kudus Terima kasih Tuhan Salah Enggak Salah Rok Kudus Yesus Bapak Itu Satu Tetapi Punya Tugas Peran Masing-masing Amin Nah Kita Belajar Untuk Melibatkan Rok Kudus Agar Mengenali Pribadi Rok Kudus Pasti Rok Kudus Ini Ingin Dikenali Oleh Dirinya Rok Kudus Ini Ingin Ingin Dikenal Karena Banyak Orang Tidak Mau Kenal Dia Agar Rok Kudus Tidak Memperkenalkan Dirinya Kita Cari Rok Kudus Aku Ingin Mengenal Rok Kudus Aku Ingin Lebih Dalam Mengal Seperti Rasul Paulus Dia Bisa Dengar Suara Rok Kudus Amin Ini Rok Kudus Sayang Sama Kita Dia Ingin Dekat Sama Dia Jadi Bapak Yesus Dan Rok Kudus Adalah Satu Hak Amin Bapak Yesus Rok Kudus Itu Adalah Satu Hak Jadi Trinitas Bukan Tri In One Tapi Tri Tunggal Punya Tugas Yang Berbeda Bapak Pencipta Yesus Penebus Rok Kudus Penolong Bapak Pencipta Pengasih Yesus Penebus Rok Kudus Penolong Tugasnya Masing-masing Amin Bapak Itu Penebus Bukan Yang Mati Di atas Kayu Salim Bukan Bapak Tapi Yesus Penolong Tugas Siapa Bukan Tugasnya Yesus Bukan Tugasnya Bapak Tetapi Rok Kudus Masing-masing Ribadi Ini Punya Tugas Amin Tetapi Satu Itu Disebut Tri Tunggal Siapa yang Lebih tinggi Siapa yang Lebih tinggi Antara Bapak Yesus Lebih tinggi Tidak Tidak Ada yang Tinggi Tidak Ada yang Tendah Semua Yang Sama Setara Bapak Yesus Rok Kudus Itu Satu Hakikat Di dalam Tugasnya Kita Melihat Itu Di dalam Fungsi Masing-masing Berbeda Tetapi Bukan Berarti Ini Lebih rendah Ini Lebih tinggi Bukan Bapak Yesus Rok Kudus Itu Sama Setara Satu Hakikat Dalam Tugas Yang Berbeda Posisinya Sama Tidak Ada yang Lebih tinggi Berbeda Amin Ini Gambarnya Bapak Yesus Dan Rok Kudus Bapak Adalah Allah Amin Allah Atau Yesus Adalah Allah Rok Kudus Adalah Allah Tapi Bapak Bukan Rok Kudus Rok Kudus Bukan Anak Anak Bukan Bapak Amin Nah Ini Di satu Sisi Allah Itu Bapak Di satu Sisi Bapak Itu Bukan Rok Kudus Amin Nah Ini Gambarannya Tri Tunggah Kita Berdoa Kepada Siapa Kepada Allah Yang Lidup Lidup Pelajari Siapa Ketiga Pribadi Ini Nanti Dan Bang Kita Berdoa Kepada Siapa Kepada Ketiganya Kepada Allah Tidak Tunggal Mau Panggil Bapak Tidak Masalah Panggil Yesus Tidak Masalah Panggil Rok Kudus Itu Sama Tetapi Masing-masing Kribadi Ini Kita Kenali Karyanya Kita Kenali Tugasnya Rok Kudus Kita Bangun Hubungan Dengan Rok Kudus Yesus Bangun Hubungan Dengan Yesus Bangun Hubungan Dengan Dengan Bapak Supaya Kita Semakin Memahami Karyanya Masing-masing Dalam Duk Kita Amin Oke Puji Tuhan Kita Sudah Belajar Malam Hari Ini Tentang Teritunggal Siapa Itu Bapak Siapa Itu Allah Siapa Itu Yesus Dan Siapa Itu Rok Indus Teritunggal Tiga Satu Tiga 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 Tunggal Satu HGK Amin Amin Mari kita berdoa Oh Terima kasih Engkau ada disini Bersama dengan kami Kami sedang Membicalahkan Engkau Ya Tuhan Dan Engkau Sedang bersama kami Engkau Mendengar Dan Berbicara Dan Kami sedang Mengalungkan Engkau Ya Tuhan Kami terbatas Di dalam Memahami Mengenali Engkau Tapi kami Minta Kepadamu Rokudus Mari Engkau Perkenalkan Dirimu Lebih Dalam Kepada Kami Buka Dirimu Ya Tuhan Untuk kami Kenali Kami ingin Mengenalinu Buat kami Terkagum Kagum Tuhan Akan Pribadimu Pribadi Bapak Pribadi Yesus Pribadi Ubahkan Kami Penuhi Kami Lingkupi Seluruh Hidup Kami Tuhan Mas Aditya Yang Malam Ini Belajar Khambamu Juga Diberkati Lewat Pelajaran Terima Kasih Bahwa Mas Aditya Tuntun Terus Mengenalinya Dia Berhenti Mendengar Materi Pelajaran Malam Ini Tetapi Yesus Yang Sudah Disampaikan Firman Yang sudah Disampaikan Dalam Adinya Tidak Kembali Dengan Sia-sia Mari Berkarya Terus Menyempurnakan Mas Aditya Tolong Dia Tolong Dia Kendalikan Hidupnya Dalam Nama Yesus Dalam Namus Biarlah Dia Mencari Perkenanan Tuhan Bukan Mencari Perkenanan Manusia Biarlah Dia Takut Kepada Tuhan Saja Bukan Kepada Manusia Murabi Mas Aditya Tuhan Dalam Yesus Murabi Tuhan Dalam Yesus Oh Alam Asyik Dalam Yesus Dalam Yesus Dibenuhi Engkau Dibenuhi Engkau Dipulihkan Di dalam Nama Yesus Yang Besar Yang Nasir Dari Sorga Dicurahkan Atas Hidupmu Demi Nama Yesus Diperbarui Pikiranmu Diperbarui Hatimu Dibarui Oh Permawanmu Dibarui Rohmu Dibarui Tubuhmu Organ Organ Tubuhmu Semuanya Dibarui Di dalam Nama Yesus Hari Pembaruan Terjadi Dalam Hidupmu Di Dalam Nama Yesus Oh Dalam Nama Yesus Sorga Terjadi Dalam Hibradian Demi Nama Yesus Oh Kudus Sempurnakan 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 Dipulihkan 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 Dalam Nama Yesus Oh Masa lalu Berakhir 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 Dalam Nama Yesus Tadi Dosa Berakhir Dalam Nama Yesus Oh Demi Nama Yesus Rote Kudusan Dari Sorga Mengalir Rota Kotakan Tuhan Mengalir Memenuhi Hidupnya Rota Kotakan Tuhan Mengalir Mencinta Tuhan Mengalir Atas Hidupnya Benci Dosa Tuhan Oh Di dalam Hidupnya Demi Nama Yesus Terima Kasih Yang Lama Ditinggalkannya Yang Baru Dari Sorga Mengalir Dalamnya Demi Nama Yesus Terima Kasih Tuhan Dijadikannya Diti Menjadi Orang Yang Hebat Orang Yang Luar Biasa Dipangkai Tuhan Demi Nama Yesus Berkati Dalam Usaha Rencananya Tuhan Demi Pekerjaan Disediakan Bagi Dia Demi Nama Yesus Penghasilan Disediakan Tuhan Pasangan Hidup Disediakan Yang Terbaik Bagi Dia Dalam Nama Yesus Jadikan Masa Litiya Habamu Alamu Melayani Tuhan Menjadi Saksimu Menjadi Terang Lewat Hidupnya Memancarkan Kasih Pembaikan Tuhan Mulai Hari Ini Selama Lampu Biberkati Urapi Ya Kau Demi Nama Yesus Rosa Sakit Penyakit Aku Patahkan Dalam Nama Yesus Kuasa Setan Ibus Aku Patahkan Dalam Nama Yesus Mencuri Hidupnya Mencuri Masa Depannya Aku Capur Sekarang Wancur Hentikan Lumpur Dalam Nama Yesus Oh Kecelaka Aku Patahkan Dalam Nama Yesus Rokutuk Aku Capur Dalam Nama Yesus Aku Musih Sekarang Kau Kuasa Dara Yesus Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Oh Berkat Yang Dicurahkan Atas Dalam Nama Yesus Oh Rokutuk Kami Usir Dalam Nama Yesus Oh Maut Kecelakaan Kami Usir Dalam Nama Yesus Rok Pestapur Aku Usir Dalam Nama Yesus Rok Kesepian Aku Usir Dalam Nama Yesus Oh Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Yesus Hadir Menjawab Keselangan Semua Keselangan Dalam Hidupnya Dalam Jiwanya Demi Nama Yesus Hidupnya Menjadi Rumah Rumah Dari Tuhan Demi Nama Yesus Hari Selama Lampung Dilarung Diberkati Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Amba Kau Melepaskan Berat Atas Dalam Nama Yesus Amin Tuhan Memberkati Kita Haleluya